Oke guys ya balik lagi bersama gua Heng dan di video kali ini gua akan sepil rakitan PC gua yang ada di belakang ini dan sekarang gua akan sepil PC gua yang udah 2 tahun gue nabung dari kelas 1 sampai kelas 2 SMK dan dari support orang tua juga sama dukungan dari kalian juga bisa buat pertama-tama gua rakit PC yang ada di belakang ya guys ya dan akhirnya gua bisa rakit PC walaupun dibilang kentang sih nggak tahu kentang atau kagak sih cuy Oke guys ya thank you yang udah support gua sampai sekarang gua udah punya PC dan kedepannya gua pengen banyak-banyak main game dan gua pengen tamatin gamenya ya guys ya dan kita mulai dari mana dulu bisa kita mulai dari ini ya dari kanan kanan yuk disini gua pakai PSU dari dari aeropool dari aeropool luks ya guys ya 550 watt ini kalau nggak salah berapa ya nggak salah berapa ya pokoknya atau berapa sih gua 500 watt PSU gua yang ada ini nah ya dan disini gua pakai harddisk harddisk 500 giga ya guys ya pakai harddisk 400 giga ini cukup banget sih daripada dikit banget ya guys ya dan disini gua pakai motherboard dari dari apa ya di sini gua pakai motherboard dari asrock H4 10m ya guys ya yang sudah support m.2 oke kalau nggak salah ini support support gen 10-10 doang ya guys ya oke dan kita lanjut lagi kita punya nah disini gua pakai pakai prosesor pakai prosesor yang Intel i3 ya Intel i3 gen 10 ya guys ya karena motherboard gua motherboard gua support gen 10 lalu gua pakai i3 gen 10 ya guys ya oke kalau nggak salah ini harganya itu 1 juta 1 juta berapa ya 1 juta 200 kalau nggak salah ini iya ya 1 juta 200 cuy tanya aja di toko-toko ya dan disini gua pakai buat ada sinyal di PC gua ini gua pakai dari TP-Link ya di sini gua pakai TP-Link yang udah 150 mbps ini sih enak banget sih enak banget sih enggak sih enggak ngelak ya oke dan disini pakai disini gua pakai SSD dari Patriot P300 ya ini dikasih temen ini dikasih temen ya gue nggak tahu ini temen gua ngasih ini kenapa ya dan disini penyimpanannya itu 512 GB ya guys ya setelah gua setelah gua cari-cari di di toko online yang lain itu ini 600 ribu cuy 600 ribu anjir gila mahal banget disini gua pakai speaker dari advance disini gua pakai speaker dari advance ya guys ya ini yang ada belakang tuh kelihatan nggak sih kelihatan ya yang ada di belakang lah ya ini enak banget sih suaranya cuy walaupun murah tapi kemurahan ya nah ini ini bro VGA gua dan disini gua pakai VGA benar gua angkat dulu ya di nih ini pernah ada isinya tapi berat cok dan disini gua pakai VGA dari Hurion GTX 1050 Ti ya Iya 1050 Ti tadinya gua pengen dari merek QWERTY cuy pengen dari merek QWERTY tapi di QWERTY kagak ada cuy cuma ada Furion ya jadi gua pakai yang Furion aja yang ini buat main game sih enak banget ya guys ya buat main game sih enak apalagi keperluan gua buat streaming sih lancar-lancar aja sih nggak ada hambatan nggak ada apa-apa cuy ini sih udah udah enak aja bisa ini harganya itu 2 juta berapa ya ini udah juta berapa sih lupa gua 2 juta 200 kalau nggak salah iya iya bener-bener 2 juta 200 cuy ini ya nah dan ini gue pindahin lagi ini segede gaban nih bro segede gaban anjir disini gua pakai keyboard sama mouse dari rexus ya ini udah udah satu set sama mousepad juga udah tiga kombo gaming tuh ya mouse keyboard keyboard series sama mousepad ya nih gedenya keyboardnya doang cok meja gua nggak cukup anjir di belakang no cukup cuman ceguah karena keyboardnya kegedean tapi sih enak-enak jauh gak cok enak juga sih buat main game buat ngetik juga enak ya sih gitu dan dan kita bener gua pindahin lagi eh bentar lupa ini yang dibawah juga ada kan dan di sini gua pakai dari casing Faro Prime ya sini pakai casing Faro Prime no ya ada di belakang nih kelihatan kelihatan di belakang ini nah ini casingnya ya walaupun yang kecil gua nggak peduli kecil apa besarnya yang penting dalemannya guys ya tapi nanti kalau kalau CPU gua bermasalah dari panasnya ya nanti gua ganti casing gua ganti casing terus gua upgrade kipasnya casing fan sama CPU fan gua upgrade nanti sama ramnya ya oh iya ramnya belum ya haramnya ram berapa sih co ini nggak ada boxnya ramnya ya pokoknya gua pakai RAM 8giga ya 8giga single channel kalau nggak salah ya kalau nggak salah sih iya cuy pakai RAM single channel kayaknya sih oh ya di sini nggak ada boxnya cuy iya ada boxnya dan kita lanjut lagi kita lanjut lagi yang ada di sini yang di kanan boxnya aku pindahin dulu ya gue pindahin lagi ya pindahin lagi gue bawahin dulu nah dan di sini gua pakai monitor sini gua pakai monitor dari 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 apa sih nih lupa gua dari in force ya dari in sports yang udah 20 inci 20 inci dan udah 75hz ya 75hz buat main game sama ngedit juga sih enak ya apalagi kebutuhan gua buat nge-game sih oke ya mungkin sampai sini aja guys ya soalnya ini PC gua ah ini enak banget sih cukup main game wah PC gua akhirnya jadi juga Cok akhirnya gua punya PC juga setelah dua tahun gua nabung dari uangnya ngejajan sekolah gua ngajajan sekolah gua nabung sekarang gue punya PC dan dukungan kalian juga sama support orang tua gua gua nggak percaya sih coi sekarang punya PC gua berapa dan kalau ditotalin yang gua inget-inget ini kalau nggak salah gua totalin berapa juta ya bentar Oh iya gua totalin ini ada 7.600.000 udah full set ya ini racikan gua bukan racikan dari tokonya yang gua pengen segini-gini aja walaupun disana ada yang lebih bagus tapi mahal gua cuma ada duit segitu jadi ini rakitan gua dan disini totalnya udah ada 7.600.000 ya oke guys thank you banget yang sudah nonton video gua kali ini kita lanjut lagi nanti pas kita udah streaming lagi dan ya gua masih ngepercaya gua punya PC enak walaupun walaupun banyak ini banyak rintangannya gua nabung 2 tahun sampai gua ngajajan sekolah semoga ini kedapannya makin bermanfaat ya guys ya oke guys thank you banget yang sudah nonton video gua kita lanjut lagi nanti jangan lupa buat klik like terus subscribe terus share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang lagi kedepannya dan bikin gua semangat buat bikin konten lagi guys ya dan nanti gua kasih deskripsi rakitan gua kalo kalian nggak paham nggak paham disini nanti gua nanti gua kasih rakitan PC gua di deskripsi gua kasih rakitannya dan yang di depan ini ini rakitan gua ya guys ya oke kita hanya lagi nanti pas sudah kita streaming oke guys ya thank you banget yang sudah nonton gua udah hang bye 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 yeyy